Hai Zoroku, selamat datang kembali di channel saya, Rizyat Visek Oke turuku, salam jumpa, salam santun, salam bonsai, dan salam sukses untuk kita semua Kembali lagi di channel Rizyat Visek, tempat belajar dan berkreasi tanpa nanti Dalam pemahaman seni bonsai, bonsai bukan hanya sekedar pohon di dalam pot yang kita kedilkan Dan kita buat menyerupai bentuk asli yang ada di alam liar Tapi lebih dari itu ada ketentuan-ketentuan lain, seperti memang untuk bonsai dengan tampilan pohon terlihat tua Dan dengan penataan cabang dan ranting sedemikian rupa, jika bisa tercipta tampilan yang sesuai Maksudnya, tampilan yang terlihat enak juga dilihat orang lain bukan hanya untuk kita Karena seni bonsai itu bukan seni yang egois Dalam artian, kita tidak bisa semau kita Kita tidak bisa semau kita untuk membuat satu pohon itu sesuai keinginan kita Tidak bisa seperti itu, karena apa? Kita pun harus memperhatikan proporsi dan jenis pohon tersebut Jadi, tidak semua pohon bisa kita eksplor sesuai keinginan kita Ada tahapan-tahapan tertentu, dan ada kriteria tertentu juga yang memang harus kita terapkan Dan disini memang kita harus jauh dari kata egois Tidak bisa kita ingin seperti ini dengan bahan yang ada Dan kita paksakan jadi sesuai keinginan kita itu tidak bisa Menurutku yang pasti, ketentuan dan syarat tertentu itu memang menjadi acuan untuk tampilan sebuah bonsai Syarat lain dalam sebuah tampilan bonsai adalah Bonsai harus terlihat menarik dan indah Nah, kalau kita sudah berbicara tentang tampilan, tentang keindahan Dan itu pasti acuannya kita sudah masuk dalam segi atau dalam lingkup sebuah seni Jadi, bisa dibilang bonsai adalah sebuah karya seni Dengan penciptaan atau kreativitas dan kreasi dari sang penciptanya Sebenarnya sudah terjawab disini, tapi aku ingin mengkaji lebih dalam lagi bersama terung-terung semuanya Masih di segmen ngopi, ngobrol pintar dan inspiratif Bonsai merupakan suatu hasil karya seni tanaman bernilai tinggi Yang ingin menampilkan keindahan dan kesempurnaan dalam mengekspresikan keindahan alam Karya seni bonsai merupakan hasil bentukan imajinasi seni man bonsai Berdasarkan fenomena alam sebagai sumber inspirasinya Sebagai suatu karya seni Makanya keindahan karya seni bonsai sangat dipengaruhi oleh tingkat pemikiran Dan wawasan sesuai dengan jiwa, cita rasa, serta keperibadian seni man bonsai pembuatnya Memang dalam penciptaan selayaknya seperti itu ya Karena apa yang kita ciptakan itu memang harus ada rasa dari kita Ada jiwa dari kita juga yang kita tanamkan dalam sebuah penciptaan suatu bonsai atau apapun lah Yang selama itu di seni, pasti harus ada cita rasa, harus ada penjiwaan juga Untuk satu penciptaan tersebut Dan disini ada dua kelompok besar dari faktor yang membedakan kualitas visual dari bonsai yang bagus Yaitu faktor ekstasis dan faktor organik Jadi memang ada dua faktor ya, yaitu faktor ekstasis dan faktor organik Yang termasuk dalam faktor ekstasis yaitu dari garis Bentuk, tekstur, warna, komposisi, keseimbangan, perspektif, proporsi, pusat, perhatian, keselarasan, harmoni, dan unit Jadi itu memang harus dipahami dan pelan-pelan pasti kita bisa memahami Itu untuk faktor ekstasis dan untuk faktor organik Yaitu meliputi akar, batang, cabang dan ranting, daun dan buah, bunga Selanjutnya ke pot Jadi memang termasuk pot ini sangat berpengaruh besar ya Sangat berpengaruh banget untuk sebuah tampilan Karena bisa dibilang kalau tidak ada pot pun tampilannya pasti terlihat berantakan Seperti itu Karena kembali lagi dasar dari akar itu adalah tampilan keindahan dari pot juga Jadi itu satu kesatuan yang memang tidak boleh dipisahkan Atau tidak boleh kita tinggal untuk suatu tampilan bonsai Dan kembali lagi bonsai adalah tanaman hidup doroku dan bonsai Haruslah memiliki anatomi sendiri Dan anatomi inilah yang harus kita bentuk, kita olah Kita tata dengan berbagai macam variasi untuk mendukung penampilannya Karena penilaian suatu bonsai dilakukan pada masing-masing elemen anatomi tersebut Yang kemudian ditentukan berdasarkan standar tersendiri dalam penilaian anatomi bonsai kita Dan harus juga diperhatikan beberapa aspek penting doroku yaitu Kreativitas dan inovasi Gaya dan corak Gerak irama Keseimbangan anatomi Keseimbangan optik dan penjiwaan Kembali lagi penjiwaan disini memang Arat banget peranannya doroku Dan memang harus ada Ada jiwa disitu untuk sebuah tampilan suatu karya bonsai Seperti yang udah aku bahas kemarin doroku Di video kemarin nanti bisa lihat di video ini Bahwa seni-seni lain yang ada dalam seni bonsai termasuk seni rupa Aku lambangkan disini seni rupa adalah untuk sebuah patung Berbeda dengan patung Karena bonsai ini adalah tanaman yang hidup atau tumbuh Jadi semakin hari semakin lama dia pun ada pertumbuhan-pertumbuhan lagi Dalam cabang ranting dan utamanya di daun Jadi memang perlu perawatan yang kontinu doroku Berbeda dengan patung karena patung tetaplah patung Dan sampai kapanpun dia akan berbentuk seperti itu Jadi tidak akan ada perubahan dari patung yang sudah selesai diciptakan Berbeda dengan bonsai Maka dari itu merawat atau menciptakan sebuah bonsai Tidak cukup bila kita hanya mengetahui Atau menguasai teknik atau teknis tanam-menanam Melainkan kita juga harus memiliki pemahaman Yang memadai mengenai seni rupa Jadi kita pahami juga seni rupa Doroku bukan hanya di seni bonsai Karena kembali lagi ada tiga karya aliran seni yang berpengaruh dalam bonsai Seperti kemarin aku sampaikan Yaitu ada seni rupa, seni tari, dan seni musik Di sini seni rupa pernah juga pernah nanya Untuk sebuah karya, tampilan sebuah bonsai Doroku Perpaduan antara teknik dan seni inilah yang perlu kita kuasai Secara seimbang Sebagai pencinta bonsai Karena jika terlalu berat pada aspek teknis Maka kita hanya akan membuat bonsai yang sehat Tumbuh subur atau memiliki pencabangan yang lengkap Sementara, kalau terlalu berat pada faktor estetis Maka akan didapati bonsai yang memang indah Indah lah, indah dipandang Namun bisa jadi tidak akan bertahan lama Dan akan Aku bilang rawan terkena penyakit Dan akhirnya pasti berujung dengan matinya pohon bonsai kita Jadi memang harus imbang Kita harus memahami Suatu Proses Atau ilmu Teknik tanam menanam Dan Sebuah seni Kembali lagi ke seni rupa Ini kita gabungkan menjadi satu Kita kombinasikan Dan pasti disitu ada penciptaan sebuah karya yang lebih bagus Memang pada dasarnya bonsai adalah pohon yang hidup Yang terus tumbuh dan mengalami perkembangan secara alami maupun rekayasa Yang aku bilang rekayasa ini meliputi kalau kita melakukan sebuah opulasi atau tempel Itu adalah pertumbuhan secara rekayasa ya Dan sebenarnya itu pun masih sah Tidak ada aturan yang melarang Atau tidak memperbolehkan proses Opulasi atau tempel itu tadi Jadi memang masih sah Itu boleh dilakukan Selama dengan porsi yang sesuai juga Dan walaupun bonsai itu Kita tempatkan Atau memang ini sebuah Bisa dibilang sebuah miniatur pohon ya Dari aku Justru bonsai yang baik adalah Berada dalam kondisi sehat Sarat tetap hidup dan sehat itulah yang harus dijaga Meski bonsai ditraining sedemikian rupa Kita kawat, kita arahkan, kita sambung, kita potong dan lain sebagainya Sarat sehat ini yang kadang kita lupakan Sering kita melupakan syarat sehat ini Dan dari situlah mungkin ada beberapa orang Yang mengatakan bahwa seni bonsai itu menyiksa pohon Karena kembali lagi Kita lupa faktor sehat itu Kita hanya bertumpu atau berfokus Dengan proses keindahan dan pembentukan tanpa kita memperhatikan kesehatan sang pohon itu Yang pasti itu pun harus imbang antara kesehatan dan proporsi pohon ya Bahwa menjaga dan mengatur ketumbuhan bonsai memang membutuhkan penguasaan teknik tanaman sekaligus pemahaman seni rupa Kapan harus dipotong, kapan harus dibentuk, kapan harus disambung, dibiarkan besar, dikecilkan dahannya Semuanya tetap dalam kontrol kesehatan sebuah pohon dan juga memenuhi cita rasa artistik Dan sebagai sebuah karya seni Maka bonsai akhirnya hadir dalam berbagai ragam penampilan Bonsai bukan lagi hanya sebuah miniatur pohon besar Melainkan dalam perkembangannya Bonsai memunculkan beberapa gaya baru Seperti dalam karya seni rupa Jadi di karya seni rupa pun ada gaya-gaya seperti bonsai Atau style ya Dan seperti yang kita ketahui Ndoroku bawa di bonsai Itu ada lima gaya dasar Seperti yang pernah aku bahas dan aku buat konten juga Bahkan disitu aku tambahkan dua gaya dasar menjadi tujuh gaya dasar bonsai Ndoroku bisa simak di video ini Perkembangan seni bonsai yang ditandai dengan munculnya gaya dan aliran-aliran baru Yang tidak lagi berpatokan pada pola tradisional dengan kaidah Aturan atau pakem tertentu yang mengikat Melahirkan garis-garis seni baru yang mempunyai gaya dan corak tersendiri Hal ini dapat menjadi suatu rentan perjalanan hidup dalam objek atau materi yang digunakan Aku pernah buat juga soal aliran ya Ndoroku Jadi bisa simak lagi Simak juga di konten yang pernah aku buat soal aliran di dunia bonsai Lepas dari itu semua Ndoroku bahwa tentunya bonsai ini adalah suatu karya seni yang unik Ya ini sebuah karya seni rupa tiga dimensi Namun untuk menikmatinya kita harus memperlakukan seperti karya seni rupa dua dimensi Berbeda dengan seni-seni lain Jadi bonsai ini adalah suatu karya yang unik Bisa dibilang seperti itu Karena apa yang disampaikan tadi Bonsai adalah sebuah karya seni tiga dimensi Namun untuk menikmati atau menyelaraskan pandangan kita pada sebuah tampilan sebuah bonsai Kita harus menggunakan teknik dua dimensi Jadi tulang Ndoroku bisa kita simpulkan bahwa disini bonsai itu adalah sebuah kreasi dan karya seni Bonsai masuk sebuah seni, sebuah karya seni dan bonsai adalah sebuah kreasi Jadi semoga bisa dipahami Ndoroku semuanya Semoga Ndoroku juga mendapatkan sedikit tambahan pengetahuan dari apa yang sudah aku sampaikan Semoga bermanfaat buat Ndoroku semuanya Oke Ndoroku tetap semangat, tetap optimis dalam segala hal Dan tetap di Rizet Bizet Ndoroku Karena di Rizet Bizet tempat belajar dan berkreasi tanpa nanti Terima kasih Ndoroku Terima kasih